Pemerintah Kabupaten Mohoro Jambi membuka kesempatan bagi semua calon kepala desa untuk memberikan tanggapan pada keberlangsungan pilkades yang telah terlaksana. Masa sangga berakhir hari ini. Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahap 2 tahun 2023 yang berlangsung pada 25 Oktober lalu berlangsung lancar. Kini tahapan pilkades sendiri memasuki tahap masa sangga yakni tentang keberlangsungan pemungutan suara di seluruh tempat pemungutan suara di 33 desa 10 kecamatan Kabupaten Mohoro Jambi. Sekretaris daerah Mohoro Jambi Budi Hartono mengatakan masa sangga berlangsung selama 3 hari jam kerja yang dimulai pada 20 hingga 30 Oktober hari ini. Sekda memastikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum menerima laporan dari peserta pilkades apabila tidak ada sanggahan dan permasalahan lainnya yang ditemukan pada tahapan pilkades serentak pelaksanaan berlanjut pada tahap penertiban surat keputusan penjabat Bupati Mohoro Jambi untuk pelantikan para cakades yang terpilih. Desa sudah melaksanakan pleno dan hari ini adalah hari kedua untuk masa sangga jadi kita beri kesempatan 3 hari untuk menyanggah hasil perhitungan suara. Jadi nanti kita tunggu sampai hari Senin 3 hari dan setelah itu apabila tidak ada yang menyanggah kita dari Panitia Pemilihan Kepala Desa akan menyampaikan kepada Bupati melalui camat dan selanjutnya akan diterbitkan SK Pengangkatan. Pemerintah Kabupaten Moro Jambi sendiri telah menentukan prosesi pelantikan para calon Kepala Desa yang terpilih, yakni pada tanggal 15 Desember 2023 mendatang. Sekda menghimbau kepada seluruh calon Kadis terpilih untuk dapat merangkul dan menjalin kerjasama dengan calon lainnya yang belum beruntung. Kolaborasi ini dalam upaya membangun dan memajukan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih telah menonton!